selamat sore assalamualaikum kembali lagi selamat datang di amin channel kembali dengan saya hari ini di kesempatan yang berbahagia ini berbahagia sekali ya sore ini saya mau mereview mengenai unit Grand Max yang sebelah kiri saya dan SMK BIMA CC dan spesifikasi nantinya kita akan ulas sama-sama seperti apa sih Apple to Apple nih kita compare mudah-mudahan video ini bisa menjadi edukasi pembelajaran buat kita bareng-bareng bersama dan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan seduluran yang sudah subscribe sudah like sudah komen dan sudah share untuk video ini rekan-rekan yang lainnya saya ucapkan terima kasih banyak sebelum kita mulai Bismillahirrahmanirrahim kita ulas dulu ya SMK BIMA untuk CC daripada unit ini 1243 kurang lebih dan yang ini 1298 CC untuk daya angkut sama-sama kurang lebih hampir 1000 kg atau satu ton untuk daya angkut karoserinya 700 kg ya sama yang SMK dan yang Grand Max sebelum kita ke Grand Max kita coba ulas dulu karya anak bangsa ini ya di mobil SMK BIMA 1,2 kembali kita masuk ke dalam interior kabinnya ya ini rekan-rekan saya sudah di dalam kabin daripada SMK Bima 1,2 dengan CC 1200 5 percepatan 1 mundur ini sudah dilengkapi dengan tip CD untuk speedometernya juga kurang lebih hampir sama dengan Grand Max Suzuki Gary dan juga DVSK produk Cina yang baru ya untuk compare-annya itu ada kurang lebih 4 tipe dan brand yang berbeda 3 atau 4 lah kurang lebih tapi untuk lebar daripada kabin ini sendiri 1,7-1,8 meter ya jadi untuk tempat duduk juga cukup luas cukup nyaman untuk driver untuk muat dua orang ya ini dua orang ini driver ini penumpang ini rem tangan transmisi ini produk dalam negeri nih karya anak bangsa jadi nanti kita coba ulas tidak jauh beda kok untuk spesifikasi mesin juga 16 katuk ya sama seperti Grand Max untuk speedometernya ini bisa dilihat ya dipokus ini untuk RPM dan ini untuk kilometer 180 maksimal kecepatan di 100 km per jam ini sudah cukup lincah ya cukup lincah ya cukup kisit nah ini untuk blower blower angin ya ini ada setelannya disini ini untuk tempat taruh minuman seperti unit-unit komersil yang lainnya untuk kabin sih tidak terlalu tidak terlalu spesifikasi hampir sama semua keluar dari ATPM ini untuk switch dari lampu depan lampu panjang bedanya kalau untuk SMK ini lebih kalau lampu panjangnya dia autofocus jadi bolhamnya beda dengan Grand Max dan juga ini sistem penguncian beda kalau ini seperti mobil passenger ya sudah otomatis seperti central lock kalau yang Grand Max itu masih sistem cabut gitu seperti mobil model lama ya oke kita coba lihat panjang daripada karena saya itu ada panjang kalau untuk kalau bisa dilihat ya sebelum kita ke belakang nah ini headlampnya nah ini untuk lampu senja dan lampu pendek untuk lampu panjangnya ada di sini ini autofocus jadi kalau malam itu dia lebih terang ini logo SMK di kisaran harga memang cukup jauh ya rekan-rekan kalau untuk SMK ini sekitar 110 juta kalau untuk yang Grand Max itu kurang lebih hampir 130-140 juta jauh jauh dan untuk ukuran bannya juga bisa dilihat ya dari sebelah sini yang itu ring 13 sini ring 14 ya ukuran 750 oke oke ya itu ya jadi lebih besar sedikit satu in oke oke ini dari panjang seluruhannya hampir kurang lebih hampir 4,8 tapi untuk karoserinya sendiri ini kurang lebih hampir lebih hampir 4,8 ini dua model pintu belakang yang bisa kita lihat ya bedanya dengan Grand Max ini karena sesuai dengan request customer nya sesuai dengan tubuh-tuangnya lantainya kita tidak menggunakan plat besi tapi menggunakan aluminium kokoh sekali dilapisi dengan melamin atau dan juga dinding ini sesuai dengan permintaan daripada customer itu sendiri minta digunakan aluminium dan pintu belakang aja ya kalau ini ada pintu sliding ya oke kita taruh sedikit lalu kita geser jadi semudahkan customer nantinya saat pengopasian dalam unit ini mengapakan barang pengusunan barang lebih mudah dari belakang bisa dari samping bisa oke bisa dilihat ngelengerti perakitannya sangat rapi ya kita kripet daripada aluminium nya juga rapat sekali oke khawatir nanti kan bocor kita memang benar-benar peliti sekali untuk spesifikasi ini ya jangan sampai nanti saat penggunaan air masuk ke dalam ruang argo oke dan ini perisainya ukuran 50 ya 50 cm tapi dan kapasitas daripada tanki nya itu adanya dia di sebelah kanan ya kalau grand max kan ada di sebelah kiri ya kalau gak salah oh sorry sama sebuah-duanya di sebelah kanan nah tapi bedanya kalau ini 40 liter kalau saya tidak salah kalau grand max 40 liter untuk kapasitas tanki bensin nya 5-5 bolt roda sama di grand max bedanya tadi sih kalau dari kenyamanan tempat duduk ya tempat duduk itu lebih nyaman di SMK posisi penggunaan dengan grand max ya oke sebelum kita masuk ke dalam kita lihat dulu ukurannya jadi terkadang kan sudah saya sampaikan kalau yang SMK itu ukuran ring nya 14 kalau yang ini 13 ya ukuran 13 grand max CC nya kalau grand max ini hampir 1298 kalau yang SMK 1243 kita masuk ke dalam kita lihat interior grand max nya nah ini ya rekan-rekan kita sudah di dalam interior grand max tadi kalau yang SMK itu posisi persnelling nya ada di tengah dan ini kalau grand max ada di nempel dengan dashboard jadi lebih mungkin tujuannya agar supaya lebih lega ya lebih lega jadi penumpang bisa ada tiga orang kalau yang di SMK hanya dua orang ini muat tiga orang tiga orang jadi dia penempatan daripada transmisi nya adanya di dashboard oke kalau dari produk Astra seperti itu biasa seperti kayak passenger nya juga di Kaila, Sigra adanya di tengah untuk yang terbaru sama di SMK ada dilengkapi dengan CD player MP3 player tip ada di sini bedanya dia bisa menggunakan USB kalau yang di sana belum menggunakan USB lebar daripada kabinnya juga hampir sama 18 atau 17an lah kurang lebih oke ini untuk tempatan alat-alat driver ya kelengkapannya oke SMAS biar tengah lampu untuk kualitas daripada spesifikasi mesin saya akhirnya juga hampir sama ya tidak jauh beda walaupun ini sudah di di diusung oleh Astra ya walaupun itu baru dengan produk dari negeri sendiri dengan PT SMK tapi bisa dibandingkan kurang lebih hampir sama kualitas mesinnya oke ini seperti unit-unit yang lain bedanya hanya unit 3 bisa muat 3 penumpang 3 penumpang maksudnya 2 penumpang 1 dengan driver kalau yang di SMK itu 1 driver 1 penumpang itu aja sih oke coba kita ke belakang kita cek panjang daripada unit ini dan karoserinya oke ya di sini ini untuk dari tingginya sendiri atas ini kurang lebih 150-157 yang lebarnya ini 170 dan panjangnya 240 kalau SMK tadi 270 untuk panjangnya lebih panjang sedikit untuk prosesi freeside nya ketepanan 50 cm sama seperti SMK oke dan ini tanky nya kapasitasnya dia 43 liter oke bisa kita lihat ya toko sekali di halonium sama di unit SMK ini ini belum keseluruhan ya rekan-rekan 95% tinggal pasangan list pintu dan prevent ini belum keseluruhan masih proses pengerjaan sedikit lagi 90% sudah rampung bedanya kalau yang tadi di SMK kan lantainya kan menggunakan aluminium kalau ini menggunakan plak besi sesuai dengan kebutuhan dari customer nya nanti ini kita akan lapisi juga dengan melamin ya sedawah kalau ini enggak jadi langsung plak sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhan dari customer itu sendiri kalau yang di SMK ini kan ada pintu sliding samping kalau yang di Grandmax ini enggak ada ya kalau yang di Grandmax ini kalau yang di Grandmax ini kalau yang di Grandmax ini kalau di Grandmax ini untuk nomor mesin dan nomor angkanya lebih mudah di penempatan ini ditaruh di sini jadi kita kalau untuk ngecek angka nomor mesin engine nya di sini oke lebih aman juga oke kita kalau untuk Mbak SMK di sini nomor angka ya ngurung mesin nya di dalam loh nomor angkanya di sini dan tadi paling ada penambahan ini aja sih apa blower nih tempat blower angin nih modelnya seperti mobil-mobil sport yang bulat nah ini untuk nanti pengaturan daripada keterangan lampu untuk depannya jadi bikin speed nya nah tadi kan disana bisa buat tiga orang kalau ini bisa dilihat ya karena kan ini cukup nyaman untuk tempat boot driver nya dia hanya buat dua orang percepatannya sama lima percepatan transmisinya kayaknya saya cukup untuk reviewnya hari ini nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya terima kasih untuk like nya dan subscribe nya komen nya dan juga share nya semoga semua diberikan kesuksesan video ini untuk edukasi kita bareng-bareng sama-sama mungkin bisa bermanfaat berkata-kata semuanya dan juga jangan lupa untuk komentar-komentar positifnya dan juga kalau ada kebutuhan mengenai box yang paru seri bisa menghubungi kekontak person kita di PT Pupra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin untuk tombol telepon dan alamat lengkap kita kita akan cantungkan di deskripsi nya terima kasih atas pengertian yang juga sudah menonton di channel ini atur nurun selamat sore Assalamualaikum